Hari masih gelap, pokok ayam jago baru saja terdengar, namun kaputren kembali gaduh. Dua prajurit kawal memasuki kaputren dengan wajah beringas. Mereka menyebar ke sekeliling dan pemimpin mereka bergerak menuju sebuah kamar. Nyilambit buka pintu. Tak perlu menunggu waktu lama, pintu yang tertutup segera terbuka dan seorang wanita separuh bayar keluar dari sana. Ikut menghadapkan jen adipati. Sosok wanita setengah bayar yang dipanggil Nyilambit tak menjawab apapun. Mulutnya terkunci, dia sudah bisa menebak apa yang bakal terjadi atas dirinya. Lima prajurit telah membawanya keluar dari kaputren. Sementara sisa prajurit yang lain masih tetap berjaga-jaga di sekitar kaputren. Nyilambit adalah wanita yang bertugas sebagai pengasuh para selir adipati tuban. Sudah menjadi tugasnya, setiap malam dia harus berkeliling ke kamar para selir demi memastikan mereka yang dalam keadaan aman tanpa gangguan siapapun. Namun tadi malam, Nyilambit memang lengah. Kegaduhan yang terjadi semalam jelas menunjukkan ada seorang maling yang berhasil memasuki kaputren. Adipati tuban kini memanggilnya, pastinya untuk bertanya tentang apa saja yang telah dikerjakannya sehingga kaputren bisa dibobol. Dan murka dari adipati pasti akan segera diterimanya. Manakala seorang penguasa Jawa murka, apapun bisa dia lakukan. Nyilambit diam-diam sudah pasrah jika pagi ini hidupnya harus berakhir di ujung keris adipati tuban. Di pendokos samping Katipaten, adipati tuban duduk di apet dua emban yang membawa sirih dan pinang. Lima prajurit kawal berdiri agak jauh darinya dengan tombak-tombak terhunus. Nyilambit digiring mendekat dan langsung duduk bersimpuh sembari menyembah-nyembah dan mengibah-ibah. Dia bersimpuh dan berjalan menelungkup dengan tangan yang menyembah di atas kepala. Dia bergerak mendekat dan mencium kaki penguasanya. Adipati tuban diam dengan wajah yang sangat dingin. Bola matanya merah seperti hendak copot dari kelopaknya. Nyungutu kokan jeng. Ujar nyilambit lagi sembari meratap-ratap. Adipati tuban tetap diam sedingin salju. Nyilambit masih tetap menangis di bawahnya. Mendadak tangan adipati itu mencengkram dagang krisnya. Semakin seru tangis nyilambit. Kris telah ditarik dari warangkanya. Semua orang yang hadir menundukkan wajah. Mereka semua mengira sebentar lagi wanita paruh bayak itu pasti akan terjengkang dengan kris menancap di dadanya. Kris telah bergerak ke depan. Nyilambit menangis ketakutan. Tangan adipati tuban bergetar. Kris yang digenggamnya ikut bergetar. Terdengar beraman dari mulut lelaki tua itu. Wajah-wajah semakin menunduk. Lampit! Adipati tuban berseru tiba-tiba. Seruannya mengagetkan semua yang hadir. Seruan paling keras yang pernah mereka dengar dari mulut sang adipati. Orang yang bersalah harus mati di ujung kris ini. Nyilambit terisak-isak. Jika memang itu yang harus hamba terima, hamba pasrah kan jeng. Terputus-putus suara nyilambit. Setengah meratan. Adipati tuban menggeram. Lampit! Hamba kan jeng. Bawa krisku ini. Semua kepala yang semula menunduk. Kini menengadah setengah dalam gundah. Nyilambit yang masih terisak tak percaya mendengarnya. Apakah kamu budak? Nyilambit menyembah dan segera menerima kris atipati tuban yang disodorkan kepadanya. Bunuh asuhanmu di kaputren yang telah berani melangkahi kepalaku. Demetaram tangan nyilambit mendengar titah penguasanya. Keris yang bergetar di tangannya membuat pemandangan semakin menyeramkan. Seakan semua nyawa penghuni kaputren kini berada di ujung lancipnya. Hamba tidak tahu siapa yang melakukannya kan jeng. Atipati tuban mendengus dalam-dalam. Dia unurkan telapak tangannya kepada seorang emban dengan gerakan cepat yang penuh kegeraman. Emban yang duduk bersimpuh di dekatnya dengan takut-takut menyerahkan sesuatu kepadanya. Sebuah gelang bahu yang terbuat dari suasa ini sudah berpindah ke tangan Atipati tuban. Segera dilemparkannya gelang bahu itu ke depan nyilambit. Benda itu berputar sejenak di depan nyilambit sebelum diam di lantai. Siapa saja yang kedapatan menyimpan pasangan gelang bahu ini. Dialah yang harus kamu tusuk segera. Nyilambit takut-takut mengambil gelang bahu yang tergeletak ke depannya. Digenggamnya gelang bahu itu terat-terat dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya menggenggam ris penguasanya. Lakukan sekarang juga. Nyilambit memberikan sembah dan segera berjalan mundur sembari bersimpuh. Diiringi lima prajurit kawal, dia segera meninggalkan pendopo samping. Sebentar saja, nyilambit sudah memasuki kaputren dengan keris terhunus di tangannya. Di hadapan kaputren, para selir sudah berdiri berjajar dengan wajah menunduk dan cemas. Semua dilanda ketakutan yang luar biasa. Kecuali Sitor Smi dan beberapa selir lain yang menjadi komplotannya. Mereka tampak tenang karena yakin bukan mereka yang bakal bernasib malang hari ini. Ketakutan para selir semakin bertambah-tambah. Begitu melihat nyilambit datang dengan keris terhunus di tangannya. Nyilambit segera berdiri di depan jajaran para selir yang terhitung ada lima puluh korang. Wanita pengasuh itu berjalan dari pinggir sembari menatap satu demi satu wajah para selir yang semuanya tertunduk dalam-dalam. Dan begitu telah berada di tengah jajaran, nyilambit berseru. Siapapun yang kedapatan menyimpan pasangan gelang bahu ini di kamarnya. Nyilambit mengangkat tinggi-tinggi gelang bahu suasan di tangan kirinya. Maka atas perintahkan Jengkusti Adipati Tuban. Nasibnya harus berakhir di ujung keris beliau yang aku pegang ini. Menggigil para selir mendengarnya. Ada beberapa yang tengah menangis terisak-isak. Pasukan kawal segera bergerak. Begitu mendapat isyarat dari pemimpin mereka. Mereka segera memasuki kamar para selir satu demi satu. Ketegangan pun menjadi-jadi. Tubuh-tubuh indah para selir itu tampak bergetar. Sekarang tanpa terkecuali. Tak ada satupun yang berani bersuara. Hanya isak tangis yang terdengar. Isak tangis yang ngelirih dan terdengar nyaris seperti merintih. Jantung semua orang hampir copot ketika seorang prajurit berteriak dengan kencang. Ada di sini. Semua kepala menoleh ke arah prajurit yang tengah berseru. Prajurit itu mengambil gelang bahu yang berada di cantelan bimbing kayu kamar seorang selir. Dan itu adalah kamar gandri. Tangis gandri pecah seketika. Tubuhnya longsor ke tanah. Ampun nih, ampun. Saya tidak pernah menyimpan bilang itu. Ampun. Seluruh persentian di tubuh gandri seperti berhenti bekerja. Dia bersujud dengan wajah yang rata dengan tanah. Nyilambit mengambil napas berat. Perlahan, dia mendekati gandri. Selir kenes itu menyembah-nyembah seraya menangis sejadi-jadinya. Demi bapara yang agung, saya tidak pernah menyimpan gelang itu. Nyilambit bergeming. Gandri merangkak pelan dan menyembah-nyembah memegangi kaki nyilambit. Berdirilah gandri. Bentak nyilambit dengan suara yang bergetar. Gandri tak segera berdiri. Tubuhnya benar-benar kehilangan segala dayanya. Berdiri kataku. Bentak nyilambit sekali lagi. Gandri juga tak berdiri. Dua prajurit segera bergerak menghampurinya. Tubuh gandri diangkat dengan kasar. Selir itu merontak dan memekik-mekik. Ampunyi, aku tak mau mati. Ampunyi. Perontakan gandri semakin liar dan tak terkendali. Segetik kemudian, Nyilambit menusukkan keris ke dada wanita cantik itu. Gandri memekik dan mengerang panjang. Seperti dengking seekor serigala di gelap malam. Matanya membeliak. Darah muncrat. Lalu merembes dari dadanya. Dari mulutnya mengalir darah segar. Kini matanya hanya terlihat putihnya saja. Tubuhnya meregang dan berkelojotan sejenak. Kemudian luruh lemas. Seiring nyawanya yang lepas dari tubuhnya. Keris yang tertancap di dada gandri segera ditarik oleh Nyilambit dengan tangan yang bergetar. Mayatnya segera diseret oleh dua orang prajurit. Darah yang tumpah ke tanah terlihat memanjang seiring kaki gandri yang terseret. Mayatnya mungkin akan dibuang begitu saja di lautan. Semua selir yang menyaksikan kejadian itu benar-benar tertekan. Tak satupun yang berani bergeser dari tempatnya. Kepala mereka tertunduk dalam-dalam termasuk sito resmi. Selir yang seharusnya menerima hukuman itu. Nyilambit masih terpaku di tempatnya. Sebentar kemudian dia mengamati anak asuhnya satu demi satu. Jangan sekali-kali kalian berani melangkahikan jenggusti adipati kalau tidak ingin mengalami nasib seperti gandri. Sekarang masuk ke kamar kalian. Bagai kambing yang terlepas dari tempat penjagalan. Semua selir seperti berlomba menjadi yang tercepat yang memasuki kamarnya masing-masing. Nyilambit menghela nafas. Kemudian berjalan keluar kaputren. Diiringi lima prajurit kawal. Hari itu, Kadipaten Tuban benar-benar gempar. Seorang penyusup kaputren telah berhasil ditangkap. Sang penyusup dikenali sebagai salah seorang bekal Tuban sendiri. Bekel yang dulu pernah menghukum mati. Seorang anggota pasukan tak kenal di alun-alun. Saat adipati Tuban beserta seluruh kerabatnya menuju trawulan menghadiri upacara pitrayatnya bagi Rani Suhita. Bekel bernama Gagak Saprang itu kini meringkuk di dalam pakun jaran Kadipaten. Dia tertangkap basah saat hendak keluar dari kaputren. Namun sebelum tertangkap, dia sempat melemparkan segulung lontar keluar tembok benteng kaputren. Para prajurit yang berusaha mengejar orang yang berhasil membawa lari lontar tersebut. Akhirnya kehilangan jejak. Malam yang gelap membantu maling itu menghilang ke dalam kegelapan dengan buddhanya. Bekel Gagak Saprang ini yang menjadi sasaran. Selain terbukti telah memasuki kaputren, dia juga kepergok banyak prajurit telah melontarkan segulung lontar keluar tembok benteng. Sejak tertangkap, tak satu pun pengakuan terucap dari bibirnya. Hanya gelang bahunya yang akhirnya menjadi petunjuk bahwa ada seorang selir yang menampungnya pada malam yang menggemparkan itu. Segulung lontar yang dilemparkannya juga masih menjadi tanda tanya di benak para prajurit yang mengetahuinya. Lontar yang belum mereka ketahui berisi apa. Gagak Saprang sendiri tetap memilih bungkam, walau tinjuan dan tendangan terus mendera tubuhnya. Nasibnya sudah bisa ditentukan, akan tewas ditusuk keris. Alun-alun akan menjadi tempat kematiannya. Dan itu tinggal menunggu waktu saja. Sedangkan Nyilambit masih cukup beruntung. Nyawanya masih terselamatkan walaupun hukum buang sudah menunggunya. Kebudukan terhormatnya sebagai pengasuh para selir sebentar lagi akan dilorot. Wanita setengah bayak itu akan dijual sebagai budak belian. Adi Pati Tuban sendiri secepatnya segera memanggil Patih Arya Subdanda dan Tumenggung Wilwatikta. Sejak penangkapan seorang anggota pasukan tak dikenal oleh pasukan Ronda Tuban beberapa waktu lalu. Adi Pati Tuban mulai percaya dengan laporan yang pernah disampaikan oleh santri tangkilan bulu. Ditambah dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Mau tak mau dia membuka matanya lebar-lebar. Musuh ternyata benar-benar nyata. Dan musuh ternyata juga berkeliaran di dalam kekatipatenan Tuban sendiri. Kepada Patih Arya Subdanda dan Tumenggung Wilwatikta, Adi Pati Tuban memerintah untuk segera mempersiapkan pasukan tempur Tuban. Pasukan pejalan kaki, pasukan berguda, dan pasukan gajah harus bersiaga penuh di baratnya. Masih-masih demi menunggu perintah yang akan segera keluar. Khusus untuk Tumenggung Wilwatikta, Adi Pati Tuban mendesaknya agar segera mendapatkan kabar yang lebih jelas dari Kegedekusen. Orang tangkilan itu harus dibawa ke Tuban diam-diam. Dan Tumenggung Wilwatikta pun menyanggupinya. Terima kasih telah menonton!